Hai untungan sampelan perminggu atau perbulan ini seperti apa atau berapa kalau untungan kan kita masih ini pak naik turun turun apalagi pas musim hujan kayak gini ini sekarang harganya masih drop Iya masih drop teman saya masih meluarkan VOC 70 ekor ya kali 8500 sampai 9000 lah tergantung usianya itu kalau satu bulan mungkin global itu hampir 4 jutaan lah jadi Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di Raja Kencana kesempatan berdia selebah Lampung Timur guys kali ini ada yang berbeda di kontennya Indra Palupi ikuti channel ini jangan lupa bantu subscribe like comment and share tekan tombol lonceng agar teman-teman semua bisa dapat video terbaru dari saya beliau ini Mas Holland owner dari peternakan hamas 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 nanti kita akan tanya-tanya bagaimana sistem peternakan ayam beliau ini saya ingin review kabupaten Lampung Timur Lampung Timur dengan sendiri ini bergerak di peternakan ayam apa ini ini ayam kampung berujo ayam kampung berujo jadi buat ciri khas di Beraja selebahan terkenalnya terus belajar dosari yang pemainnya main ayam dengan banyak teman-teman yang di ayam ini jadi membentuk suatu gen yang dinamakan ayam brojo ayam brojo artinya ayam brojo ini sendiri produk dari Beraja selebah alias Beraja yang kita ambil dari kata Berajanya itu jadi brojo brojo ayam brojo guys ini ayam brojo ini produk dari daerah Beraja selebah sudah berapa mas populasinya ini kalau untuk pelan-pelan sekitar total dari semua kepala sekitar 250 ekor 250 ekor ya artinya nunggu ya jendangan ini kita ambil telurnya dari kandang unguan kita kumpulin setelah enam hari atau lima hari sudah terkumpul lebih banyak baru kita masukin penutupnya penetes baru 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 untuk menentukan usia serempak mas ya seorang pemuda seorang pemuda yang kreatif dengan peteraannya jadi kita akan lihat dari kejauhan agar kita teman-teman bisa melihat dengan jelas ya Mas untuk ukuran kandang sendiri mas untuk ukuran kandang total dari ujung sampai tembok itu Pak nah itu sekitar 11 meter 11 meter dari ujung ke ujung ini kan ukurannya untuk induan 2 meter persegi 2 meter persegi 2 meter persegi terus ketambahan sama di atas kalau untuk box di atas ini lebarnya eh 60 kalau ke atasnya bisa ngambil ukuran dari bawah Oh gitu artinya ini diambil dulu 2 meter sisanya baru dibikin box ya untuk anak-anak ini ya untuk anak-anak ini pembesaran sampai panen Oh begitu sampai umur dua bulan setengah sekitar kurang lebih ya 70 mas ya 70 cm kurang lebih 17 cm ini berarti 2 meter dari sini masa ini ini kalau dari ukuran dari sini ke bawah itu 120 120 tapi sehat dulu inginnya 15 cm sisanya buat box di atasnya kalau di atas sih bebas mau dibikin berapapun Mas kenapa jeneng kok terbersih atau mengambil keputusan untuk jadi seorang peternak sebenarnya saya dulu supir lintasan driver driver cabai dulu perempuan cabai terus are oleng ya ya mispensiun terus pengen ternak ayam kok di ternak ayam nih kok bagus lihat temen-temen disitu ngepengar produknya bagus kalau ternak ayam dari mulai telor dari mulai dagingnya semuanya bisa dijual banyak aja duit jadi duit dari mulai kotoran juga banyak orang yang nyari dari situ saya tertarik tertarik kalau sebelumnya ternak ini kelinci main kelinci juga pernah hampir empat tahun cuman kan tak tinggal ke apa nyumpir terus ya enggak ada yang rumat juga terus mundusin buat pakum pindah sini gitu Mas kalau untuk hasil sendiri mas untuk hasil sendiri untuk hasil sendiri kita bisa panen umur dua bulan setengah juga dua bulan setengah sampai tiga bulan tergantung pembelinya kadang juga si bakul itu kalau kira-kiranya menurut mereka setoknya habis harus diangkut ya monggo silahkan begitu tapi kebanyakan kita keluarkan DUC DUC untuk sementara sih belum bisa ngelayanin banyak karena juga permintaan permintaan di luar banyak yang minta Pak DUC cuman kapasitas indunya kita masih sedikit dari komunitas-komunitas peternak ayam buju tersebut dengan peternakan ini sendiri keuntungan sampai per minggu atau perhubungan ini seperti apa atau berapa kalau untungan kan kita masih ini Pak naik turun turun apalagi pas musim hujan kayak gini ini sekarang harganya masih drop masih drop teman saya masih meluarkan DUC Alhamdulillah per minggu masih 50 kadang 70 ekor ya kali 8500 sampai 9000 lah tergantung usianya itu kalau satu bulan mungkin global itu hampir 4 jutaan lah jadi putaran penghasilan dari DUC sendiri atau dari dari paninan sendiri itu 4 juta per bulan ya itu Pak jadi masukan kapasitas rumahan rumah seperti ini peternak rumahan lah ya tapi untuk kelas apa peternak rumah sendiri sebagai seorang peternak pemula jenang sudah berhasil dengan hitungan segitu Mas Amin Pak mudah-mudahan sih berkelanjutan bisa nambah lokasi nambah lokasi ya mau tak tambah lagi ini di ujung ini sama sebelah sana gitu sini temen-temen dia akan dilakukan pembesaran areal kandang bisa dianggap Mas untuk penggantian apa air minum sendiri berapa hari sekali Mas kalau air ini sampai habis Pak sampai habis jadi baru di kalau menggunakan ini menggunakan ekstrago ini dia nggak walaupun sepuluh hari misalnya satu minggu dia nggak bakal ngeluarin bau nggak enak kecut misalnya kemudian enggak ini habis-habis kita ganti kita cuci kita isi lagi jadi enggak tiap hari susah ganti pasang-ganti pasang lagi isi lagi itu ya iya intinya siapa tahu nanti bisa jadi ikon ayam rujuni kalau orang mampir ke Beraja selebah khususnya Beraja Kencana Beraja Kencana itu punya ikon Pak dari mana Beraja selebah ayam brojo pasti identik dengan Beraja selebahnya iya iya Mas ini sistem petang anginan ini bau nggak Oh enggak Pak kita ini sistemnya makan semua full fermentasi mentasi tidak memakai bahan kimia yang ditengahkan semua temen-temen tempat ngopi di sini semua temen-temen kalau ngumpulnya jadi seperti ini guys kalian bisa bisa cek ya ini kotorannya menumpuk tapi tidak bau tidak ada bauannya karena apa disini ada rahasianya dibalik peternakan Mas Holland sendiri jelas ada probiotik yang digunakan dan itu belum bisa di-share ke teman-teman semuanya jadi kalau untuk fermentasi kita menggunakan biasa pada punya tetes tebu terus kalau untuk obatnya kita tidak menggunakan yang label pabrikan Oh begitu kita ada profesinya Pak namanya Pak Prayit yang suka bikin jamunya beliau ini khusus buat dari mulai perikanan peternakan sampai tani beliau ada jamu jadi kita nginduk dia sebagai promotor ibaratnya pembuat obatnya herbal jamu herbal nah kita sebagai pembina pembinaan beliau itu Alhamdulillah semua udah herbal semua dari rasa dagingnya juga beda kalau kalau untuk minum sendiri minum menggunakan Estagru apa Estagru sama Agro eh produk beliau juga produk beliau artinya produk apa namanya pribadi milik komunitas Brojo sendiri aja ini temen-temen keren lho kandanya bersih sekali temen-temen enggak bau dan ini tempat untuk anak-anaknya untuk anakannya ini bisa buat jadi penghangat ya Nah seperti ini ini pemuda yang pekerja keras kreatif dan inspiratif sekali jadi temen-temen semoga bisa ngambil manfaatnya dari video ini Jangan lupa bantu subscribe like comment share tekan tombol lonceng agar teman-teman semua bisa dapet video terbaru mas untuk penjualan sendiri mas untuk penjualan pemasaran pemasaran kita masih ini Pak biasa temen-temen bakul atau temen-temen aja yang kesini jadi temen-temen misalnya punya penjualan dari luar itu pasti ada yang nyangkut ya gitu kalau kita mau langsung jual itu ibaratnya langsung banyak kita karena stoknya anakannya belum banyak ya belum bisa secara besar-besaran kita juga masih terbatas masih terbatas ini untuk apa yang panen sendiri dia berapa bulan dua bulan setengah itu untuk berapa on dua bulan setengah itu dari mulai jelasan 9-1 kilo bahkan kalau misalnya pas itu bisa sampai 1,2 satu namanya ayam kan pasti ada yang rakus ada yang kalau yang rakus pasti cepat pertumbuhnya pertumbuhnya pertumbuhan badannya lebih lebih cepat ya bonsor biasanya keren gak teman-teman ini mas kolan ini kreatif sekali ini buat konsep seperti ini kan satu menghemat lahan pak terus yang keduanya kita bisa menyesuaikan lahan ya kalau buat temen-temen jangan terpaku sama modal yang penting berani dulu usaha itu enggak enggak terpaku sama modal apa yang kita punya misalnya kayak bambu di rumah ya dibikin aja yang penting maksimalin dulu kalau misalnya sudah punya hasil baru-baru serah mau bikin kandang yang modal kalau manen atau apapun terserah gitu teman-teman jadi teman-teman itu ya penyampaian dari Mas Olan sendiri Oh ya Mas untuk kapasitas berapa ekor keseluruhan keseluruhan kalau untuk satu ini kita umur dari 25 hari lagi sampai panen untuk ini 20 Pak satu halnya 21 hal ini 20 ekor kali 6 kali 6 21 20 untuk atas ini pembesarnya semua untuk ini bawah bawah dua kali dua ini dua kali dua ini kita isi satu paket 5 betina satu jantan untuk bikin cirkulasi jadi ada yang masuk ada yang keluar untuk membuat kandang se-keren ini mas ini jenengan menghabiskan budget berapa kalau buat kandang khusus yang ini ya sama alat sama semuanya sama isi ayam saya kan beli kecil-kecil Pak saya besarin sendiri itu budget sekitar 7 juta lah 7 juta kandang berikut isinya berikut isinya cuman nggak sama yang rumah-rumah ya bangunannya bukan hanya kandang ayam ini guys ayam berikut kandang ini 7 juta setengah ini bisa teman-teman contohnya khusus di edisi Indra Paulupi hari ini kita bahas jauh dari peternakan kambingnya kali ini saya hadir disini menyuguhkan kreativitas anak daerah yang menerbitkan sebuah produk yaitu ayam kampung brojo ayam kampung brojo keren guys kenapa saya liput ini karena ayam brojo baru booming untuk wilayah beraja selepas guys belum memenuhi pasar luar karena masih sedikit masih sedikit Oke Mas apa channelnya dengan channelnya bulu serowo minta bantuan di like komen dan subscribe terima kasih banyak oke guys kunjungi channel beliau gitu Mas untuk ini sendiri untuk penatasan jadangan bikin sendiri ini berarti ini bikin sendiri Pak kreatif guys bikin sendiri sendiri terus belajar kalkulasi juga kalau mau pesen juga boleh Oh gitu kalau ada teman-teman yang butuh ini berapa harganya Mas kalau ukuran ini kapasitas 200 1.200.000 1.200.000 kapasitas berapa tadi 200 pak 200 bukit manual ya manual manual ini teman-teman silahkan hubungi nomor Mas pelan berapa nomornya Mas 0812 13 13 30 35 91 silahkan hubungi nomor Biau bila membutuhkan mesin tetas manual kapasitas 200 butir dengan harga 1200 atau 1 juta 200 kita akan review lagi di tempat yang lain mungkin teman-teman bisa mengambil sisi baiknya kemanfaatannya di kandang ini nah gitu Mas ya saya mohon pamit Mas ini sudah ditemani bincang-bincang di kandang jenengan semoga peternakan jenengan semakin maju amin semakin berkah Mas permisi saya mau mohon pamit mas oke guys Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh